Intro Hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Tapi sebelumnya di ibadah yang pertama, tadi kita banyak belajar tentang motivasi hati. Ternyata 5 ribu orang yang diberi makan oleh Yesus yang waktu itu, sisa 12 bakul. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang itu mencari Yesus demikian rupa. Tetapi ketika mereka bertemu Yesus, mereka sampai menyebrang bahkan. Menyebrang laut mengikuti dengan perahu, mencari Yesus. Yesus berkata, kamu mencari aku bukan untuk tanda-tanda, bukan karena melihat tanda-tanda, kamu mencari aku hanya karena perut yang penuh dengan roti sekarang. Jadi motivasi kita ternyata juga menentukan. Tadi di ibadah pertama, manis sekali hadiratnya. Bagaimana orang-orang mengalami jamaah Tuhan, bagaimana mereka mengalami perjumpaan sekali lagi, bagaimana untuk punya motivasi itu benar di hadapan Tuhan. Kita bisa cari Tuhan, tapi kalau motivasinya salah, itu akan membuat kita menjadi seteru Allah. Mari sama-sama kita belajar. Dan ibadah yang kedua ini, kita akan belajar tentang pengampunan. Katakan kanan kiri anda, pengampunan. Buka bersama dengan saya, Roma 12, ayat 17-21. Saya akan bacakan untuk anda, Roma 12, ayat 17-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan kebaikan. Kalau kita melihat ayat ini, tentu tidak mudah. Tidak mudah untuk apa Pak Denny? Contoh, membalas kejahatan, jangan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, bahkan dikatakan sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada Anda dan saya, hiduplah di dalam perdamaian. Katakan perdamaian. Dengan semua orang. Itu artinya apa? Hidup kita bukan mencari seteru, kita justru mencari untuk orang-orang itu tetap tinggal di dalam damai yang sungguh-sungguh kita rindukan. Tapi ada banyak orang susah di sini, kenapa? Untuk berdamai, apalagi dengan seteru, atau orang yang membenci, orang yang melukai, orang yang mengecewakan. Itu tidak mudah. Nah dari sini, kita perlu belajar yang namanya pengampunan. Lalu apa kata Firman tentang pengampunan? Buka bersama dengan saya di Matius 18, ayat 21 sampai dengan ayat ke 35. Kita akan belajar apa kata Firman tentang pengampunan. Karena seperti yang kita tahu, mengampun itu tidak mudah. Kita ketemu orang yang kita benci saja, kita bisa rasanya bagaimana kok? Ketemu orang, contoh Bapak Ibu ketemu dengan orang yang melukai hati Anda, Anda itu bisa tiba-tiba memindah haluan, berjalan harus yang lurus, Anda bisa pindah haluan. Hanya karena hati Anda itu jengkel, benci, tidak nyaman dengan orang itu. Tapi di sini kita perlu untuk namanya, didewasakan, katakan didewasakan. Sebagai murid Kristus, kita harus bisa dewasa menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak menghadapi hal seperti ini dengan dewasa, yang dipertaruhkan itu hubungan, katakan hubungan. Anda akan temukan, kalau suami dan istri, mereka itu contoh, dikecewakan, Anda akan lihat, yang dipertaruhkan itu hubungan. Maka dari itu kita akan belajar bersama-sama, apa kata firman tentang pengampunan. Judul perikopnya adalah, Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus, berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali, dikatakan ayat selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan tujuh puluh kali, tujuh kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja, yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain, yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan menceki kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu, dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marah lah tuanya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujo-Al-Gujo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mungkin kita akan bertanya-tanya, lu Pak Deni, lu itu kan yang hutang, hutang pihutang, kok itu yang diperumpamaan, tahu kah? Saya coba hitung-hitung, kita asumsikan satu dinar, kalau dalam kurs rupiah itu Rp48.101. Itu satu dinar. Kita coba bulatkan saja, jadi Rp50 supaya perhitungannya gampang. Rp50, satu talenta itu berapa dinar? Satu talenta itu Rp6.000 dinar. Kalau itu bicara tentang Rp10.000, Rp10.000 berarti, betul kan Rp10.000 ya, tetapi hutang Raja memerintahkan, maka sujulah hamba itu menyewa dia, katanya sabar dahulu. Nah dikatakan di sini, perhitungan berhutang Rp10.000 talenta, berarti Rp10.000 talenta, satu talenta Rp6.000. Kalau kita jumlahkan hal ini, ini besar sekali Bapak-Ibu. Ini bisa mencapai sekitar, antara saya coba hitung nolnya ya, kalau saya salah, coba dikoreksi. Antara ini Rp300.000 atau Rp300.000, Rp3.000.000 atau Rp3.000.000, saya kurang tahu jumlah nolnya, karena ini banyak sekali. Berbanding dengan, dikatakan, seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Bayangkan, 100 dinar dengan Rp10.000 dinar. Jumlahnya itu sangat signifikan. Betul ya? Jumlahnya signifikan. Kalau kita melihat seperti ini, barulah kita sadar, oh ternyata Raja itu berkata seperti itu. Kenapa? Karena orang yang tadinya diampuni Raja, itu hutangnya jauh lebih besar. Hutangnya itu jauh lebih besar, dibandingkan dengan orang yang berhutang kepadanya. pantas gak kalau Raja itu marah Bapak Ibu? Pantas. Yang segitu diampuni loh. Cuma yang segini, cuma 100 dinar gak diampuni. Padahal hutangnya itu, lipat-lipat kalinya dari yang 100 dinar. Taukah Bapak Ibu? Dalam hidup kita, pengampunan itu penting. Katakan kanan kiri Anda, mengampuni itu penting. Anda akan dikatakan murid Kristus atau tidak, dilihat apakah hari ini Anda bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Gak semua memang mudah. Gak semua. Gak semua. Gak semua mudah. Jangan kan itu. Kalau kita diomong orang, itu gak nyaman. Gak nyaman. Gak nyaman. Tapi, bisa gak kita ngampuni? Mari kita belajar. Petrus itu tanya, Tuhan sampai berapa kali? Tujuh kali kah? Tujuh kali. Kalau tujuh kali kita estimasikan hari, berarti dalam satu hari, seminggu aja aku harus bisa ngampuni orang itu. Pengampunan bukan bicara tentang jumlah. Katakan bukan tentang jumlah. Kalau mengampuni contoh, saya mengampuni salah satu orang. Rizky, saya ampuni. Dia melakukan kesalahan, saya ampuni. Oh saya sudah pernah mengampuni. Dua kali. Pengampunan bukan tentang jumlah. Yesus katakan tujuh puluh kali tujuh kali. Kalau kita hitung hari aja, itu sudah lebih dari satu tahun. Berarti dalam hidup kita, mengampuni itu tidak terbatas jumlah. Ada banyak orang merasa bahwa, oh aku sudah cukup mengampuni suamiku, aku sudah cukup mengampuni istriku, aku sudah cukup mengampuni partner bisnisku. Tapi aku selalu dikecewakan. Kalau itu, Anda butuh hikmat. Kalau untuk suami istri, tidak terbatas. Tapi untuk bisnis, Anda harus tahu. Kalau Anda sudah tahu, ditipu dan lain sebagainya, ampuni, tapi jangan terjebak lagi. Itu hikmat. Tetapi, ketika hubungan keluarga, suami istri, suami dan istri harus tahu, namanya mengampuni suami atau istri Anda, orang tua Anda, anak Anda, itu tidak ada batasan. Kalau hari ini kita berkata batasan, wah bahaya sekali. Yang diresikokan itu hubungan pernikahan Anda, hubungan orang tua dengan anak, itu yang diresikokan. Dari sini kita melihat bahwa, Yesus pun berkata 70 kali 7 kali. Ada yang tidak terbatas. Kalau kita mau mengampuni saudara kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, belajar jadi orang yang pertama kali, untuk kalau melihat itu lingkup dekat kita, saudara, keluarga, belajar, mengampuni itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jangan batasi apa yang Tuhan katakan untuk tidak terbatas. Kalau itu harus mengampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Di tempat ini tidak ada yang sempurna. Termasuk saya. Ada jengkel tidak? Ada. Ada. Sebel tidak? Loh iya. Sudah melakukan gini, kok malah seperti itu. Kadang kita bisa sebel. Tetapi, mengampuni tidak ada batasan. Kenapa Yesus kita mengajarkan? Eh terus tanya 7 kali. 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Dalam keseharian kita, mungkin selalu ada orang yang berbuat salah kepada kita. Betul tidak? Setiap hari itu bisa saja terjadi, hal-hal yang dalam tanda petik. Mungkin mengecewakan kita, melukai kita, membuat kita tidak nyaman. Tetapi dalam keseharian kita, belajar. Ampuni itu tanpa batasan. Yang mau katakan Yes. Ngomong sama kanan kiri, Anda seperti ini Bapak Ibu. Kamu tidak sempurna, tapi aku akan belajar untuk mengampuni setiap kesalahan ataupun kekecewaan yang ada dalam hidupku. Bisa? Bisa? Wah panjang sekali. Tidak apa-apa latihan. Dikatakan yang selanjutnya. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang hendak mengatakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Yang mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10 ribu talenta yang tadi. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, menyembah dia katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kerunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan nambah itu. Yang kedua kita belajar kebenaran. Mengampuni didasarkan antara karena kita itu punya kasih. Punya kasih Bapak Ibu. Saya gak tahu mungkin apa yang Anda hadapi mungkin lebih berat. Mungkin lebih berat. Anda contoh ya ditipu. oleh partner bisnis. Oh suami atau istri selingkuh. Buat mengampuni yang gitu itu mungkin gak mudah. Mungkin gak mudah. Tapi belajar. Kita mengampuni oleh karena ada belas kasihan dalam hidup kita. Kalau kita murid Kristus kasih itu gak boleh hilang. Belajar ampuni sekalipun kita dilukai. Belajar untuk mengampuni sekalipun orang yang melukai kita gak mikirkan kita. Tapi kita sebagai murid Kristus belajar mikirkan. Raja ini memikirkan. Ini punya istri punya anak. Kalau digituin gimana? Kalau Raja itu diposisi gitu gimana? Makanya Raja tergerak oleh belas kasihan. Orang tergerak oleh belas kasihan karena selalu memandang. Kalau dari sisi orang sebelah sana gimana? Rasanya seperti apa kalau dari sisi sana? Kalau kita cuma memandang dari sisi kita susah loh mengasihi. Betul gak? Kalau dari sisi kita rasanya gengsi proudnya itu ada. Rasanya loh ini kan aku. Tapi kita sesekali jangan cuma sesekali kalau Anda murid Kristus belajar selalu melihat perkara dari sisi sebelah sana dari sisi sebelah sini. Dari sisi Anda mungkin Anda merasa seperti ini, seperti ini. Rasa gak nyaman. Rasa gak enak. Rasa dikecewakan. Tapi dilihat dari sisi sana. Kenapa orang itu bisa melakukan seperti itu? Ketika di titik itu Anda bisa melihat Anda akan tergerak oleh kasih dan mengerti oke aku ampuni orang itu. Hal yang sama. Yesus pun sama. Dia naik di kayu salib dia berkata ya Bapak ampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul gak? Ketika ada orang yang menikah melambung mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang menganiaya Yesus ya Bapak ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situ kita melihat bahwa Yesus pun melihat dari sisi mereka. Yesus pun melihat mereka tuh gak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Mereka gak tahu kebenaran bahwa Yesus itu anak Allah. Apa yang mereka lakukan itu melukai. Tetapi Yesus mengampuni. Kenapa? Coba lihat dari sisi sebelah sana. Coba tidak lihat dari sisi kita. Terus. hari ini kalau kita terlalu banyak mungkin mengalami kekecewaan. Anda dilukai. Suami istri gesekan sampai bertengkar sampai harus pisah rumah dan sebagainya. Coba ingat-ingat kembali lihat dari sisi sebelah sana. Gak cuma lihat dari sisi sebelah sini. Jangan cuma lihat dari sisi Anda terus. Coba lihat dari sisi sebelah sana. Maka dari itu Anda akan melihat bahwa kita pun gak sempurna. Taukah Bapak Ibu Raja ini mengajarkan perumpamaan itu mengajarkan apa? Untuk kita belajar mengampuni. Karena kita itu diampuni. Jangan pernah berkata aku gak bisa mengampuni orang tuaku. Aku gak bisa mengampuni istriku. Gak bisa mengampuni suamiku. Loh tahukah Anda di titik sekarang ini tidak tahukah ada orang-orang yang mungkin mengampuni Anda. Bahkan kalau kita dilihat hutangnya aja lebih besar. Artinya apa? Mungkinkah kesalahan yang kita buat jauh lebih besar. Tapi kita diampuni. Masakan orang yang cuma mengecewakan kita perkara yang sederhana. Kita gak bisa ampuni. Kita diampuni. Makanya kita belajar mengampuni. Kalau kita di titik ini kita cuma pengennya diampuni. Tapi kita gak bisa mengampuni. Bapak Ibu sadari. Anda itu diampuni. Bahkan kita semua diampuni dari dosa-dosa kita. Dengan apa? Naiknya Yesus ke kayu salib. Mari belajar. Saya gak tahu apakah hari-hari ini Anda itu yang mengalami luka kekecewaan. Kalau ada pulang ibadah ini. Pulang ibadah ini. Mari bereskan. Mau itu kecewa dengan rekan kerja. Rekan main. Rekan hobi. Dengan keluarga Anda sendiri. Saudara Anda sendiri. Loh saudara Anda belum tentu saudara itu fine-fine aja loh Bapak Ibu. Ada loh yang saudara itu gontok-gontokan. Ada yang saudara itu gak mau kenal satu sama lain. Ada. Padahal mereka dulunya waktu kecil lari sepedaan dorong-dorongan bareng-bareng. Lari-lari bareng-bareng masih kecil-kecil. Eh gedenya gontok-gontokan atau bertengkar gak mau kenalan. Sudah gak mau kenal lagi. ketemu aja udah males gak pernah kumpul keluarga dan lain sebagainya. Padahal dulunya gandengan minum susu kasih dot satu-satu. Dulunya barengan tetapi hanya karena maunya sendiri egonya yang besar. Gak bisa pernah melihat dari sisi sebelah sana mengapa harus mengampuni saudaranya. Satu titik hubungan itu yang makin rusak. di titik ini mari belajar kita itu diampuni terlebih dahulu bahkan oleh Yesus dosa-dosa kita dikaya salib itu sudah diampuni. Hari ini jangan berbuat dosa lagi. Kalaupun kita berbuat dosa lagi kita datang kepada Yesus hari ini minta ampun dan hiduplah sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan masih mengampuni yang mengerti katakan yes. Taukah Bapak Ibu luka saya itu pernah luka di kaki itu membusuk membusuk sampai jadi nanah dan gak kelihatan saya pernah mengalami luka di dalam membusuk jadi nanah dan di luar itu gak kelihatan tiba-tiba saja kaki saya mulai gak bisa digerahin gak bisa nanahnya makin banyak kaki saya makin bengkak. Sama loh orang yang hatinya gak bisa ngampuni lama-lama jadi tawar. Kalau kita lihat jadi makin busuk kalau sudah makin busuk makin busuk makin busuk segala sesuatu yang dia pikirkan gak bisa loh Firman masuk. Kenapa? Firman pun mengatakan kasihi orang yang menganiaya kamu ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu tapi kalau kita gak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita hati kita itu nanti makin lama makin keras nanti yang Anda resikokan yang pertama hubungan hubungan Anda dengan orang yang melukai Anda baik itu suami istri anak orang tua rekan kerja rekan bisnis keluarga pimpinan bawahan bos dan karyawan itu yang diresikokan tapi yang kedua yang diresikokan hubungan Anda juga dengan Tuhan hubungan Anda dengan Tuhan dipertaruhkan ketika Anda gak bisa mengampuni makanya ada orang-orang yang gak bisa mengampuni kok rasanya jedok rasanya gak breakthrough breakthrough kenapa? gak ada kelegaan kenapa? ya karena gak bisa mengampuni gak bisa mengampuni orang tua tindakan orang tua di masa lalu harus bisa ampuni jangan sampai orangnya sudah gak ada Anda masih gak bisa mengampuni itu jadi sumbat untuk pertumbuhan Anda loh di dalam Tuhan mari belajar kita mengampuni karena kita pun diampuni jangan pernah merasa bahwa kita itu sempurna enggak kita itu diampuni kalau kita punya pola pikir kita pun belajar aku pun diampuni karena aku pun gak sempurna sehingga apa ketika terjadi kasihkan apa kita lebih mengutamakan kasih daripada ego amin katakan kanan kiri Anda kamu mengampuni karena kamu diampuni ya saya lanjutkan dikatakan ayat 31 melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih melihat bagaimana orang yang berhutang lebih sedikit ternyata ditagih sama orang yang dibebaskan kawan-kawannya menjadi sangat sedih lalu menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu untuk berkata hai hamba yang jahat ternyata Tuhan malah memanggil orang itu hamba yang jahat dikatakan seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku kalau kita lihat dalam bahasa sebenarnya ini semua hutangmu yang buahnya itu sudah aku hapuskan Raja itu berkata aku hapuskan karena kamu itu mohon kepadaku dan aku belajar melihat dari sisi kehidupanmu bahwa engkau pun gak bisa dan aku tahu engkau ada tantangan dan lain sebagainya aku ampuni kesalahanmu tetapi dikatakan ayat selanjutnya dikatakan bukankah engkau pun harus bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau maka marahlah Tuhannya itu dan menyunahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu nah ini loh ini yang bahaya Bapak Ibu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati orang yang bisa mengampuni dengan segenap hati itu gini contoh ya Pak Christian ya contoh ya Pak Chris saya Pak Chris itu gesean sudah beres tiba-tiba suatu saat saya ingat lagi Pak Chris ini gini saya diulang-ulang itu gak mengampuni dengan segenap hati orang mengampuni segenap hati tidak akan diulang-ulang betul gak beres ya beres selesai-selesai tapi kalau kita mengampuni terus diulang lagi dulu dia akan lakukan ini dulu dia ini seperti ini tindakannya ke saya seperti ini loh saya gak mau saya gak mau kenal gak mau ini dibereskan oke beres nanti ada orang cerita aku ada masalah si ini orang yang bisa sudah mengampuni dengan segenap hati oh ya ayo bereskan ya ampuni tapi kalau orangnya gak beres oh ya memang orang itu kayak gitu orang itu seperti ini seperti ini seperti ini justru itu bukan mengampuni dengan segenap hati loh orang yang mengampuni dengan segenap hati dia gak ingat-ingat lagi kenapa? karena sudah beres suami istri bertengkar hebat atau suaminya pernah gagal atau istrinya pernah gagal selingkuh ada pria idaman wanita idaman lain lalu dibereskan kalau itu gak segenap hati pasti akan penuh dengan intimidasi dikit-dikit gak percaya dikit-dikit ngalami tantangan ini tantangan itu tetapi hari ini kalau kita mau belajar mengampuni ampuni dengan segenap hati oh bapakku dulu main pukul ampuni dengan segenap hati itu kayak contoh ya bapak ibu Yusuf saya pernah sampaikan bagaimana Yusuf tidak pernah menyesal loh dia dibuang dia dijual sama saudara-saudaranya dia diperlakukan seperti itu dia gak menyesal sama sekali dia akhirnya bisa melihat dari kehendak bapak bahwa dia memang dikehendaki untuk lebih dulu supaya bapak bisa memberi makan dan menyelamatkan bangsanya termasuk keluarganya ada orang-orang itu kalau mengampuni sekedar lip service atau sekedar kata-kata aku ampuni kamu tapi hatinya tidak mengampuni jangan jadi yang seperti itu jadi orang itu yang benar-benar mengampuni dengan segenap hati yang mau katakan amin jangan sampai kita berkata aku mengampuni tapi kita tidak di hati itu bertentangan kayak gak pernah mengampuni orang itu tindakan kita kata-kata kita tidak pernah seperti orang yang pernah mengampuni dengan segenap hati orang yang gak mengampuni dengan segenap hati akan diulang-ulang terus diulang-ulang terus justru yang gak gini itu membuat orang itu terbatas kenapa mau diajak mengalami Tuhan mau diajak langkah lebih jauh selalu kembali ke belakang kenapa karena dia selalu teringat masa lalu dan dia gak bisa mengampuni apa yang di belakang mari ampuni termasuk belajar bapak ibu mengampuni kesalahan mungkin yang anda pernah berbuat apalagi kalau orangnya sudah mengampuni anda ampuni juga di hidupmu jangan merasa bahwa anda itu paling gagal paling bersalah gak layak tahu ketahuilah semua kita itu gak layak kita itu dilayakkan oleh bapak hari ini kalau mungkin kita melakukan kesalahan yang fatal parah dan kita mau kembali percayalah Tuhan terima kasih si A si B si C yang aku kecewakan ini sudah mengampuni aku hari ini aku gak mau mengecewakan orang lain lagi ampuni setiap kesalahanku Tuhan titik sudah situ hidup baru buka lembaran baru jangan malah aku gak layak untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan aku gak bisa untuk semakin kenal Tuhan lebih dekat kalau kita seperti itu kita gak bisa berdamai dengan diri sendiri nanti adanya itu menghambat kita untuk masuk rencana Tuhan ada orang-orang gak bisa berdamai sehingga apa dia gak pernah berani melangkah keluar dari masa lalunya mari berubah amin katakan kanan kiri anda ayo berubah hari ini di gereja ini saya berdoa apalagi ini masa yang sukar masa yang mungkin gak enak iya kan kondisi tantangan di dunia kerja seperti apa saya tahu belajar ya kasih tetap ada dalam hidup kita ampuni bahkan orang-orang yang bersalah dengan kita ampuni orang-orang yang mengecewakan ampuni suami istri anda yang mungkin tidak bisa seperti yang anda inginkan ampuni bahkan orang tua anda yang pernah melakukan kesalahan kepada hidup anda bahkan kalau orang tua anda itu mungkin melukai hatimu yang begitu dalam pagi ini mari ampuni mereka ampuni dan kalau hari ini anda pun tahu bahwa oh iya aku sudah diampuni jangan berhenti dikata aku sudah diampuni cukup belajar untuk berkata Tuhan aku mau semakin dekat dengan engkau layakkan aku karena kita semua gak layak Tuhan yang melayakkan kita amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih